Oke guys, aku Erik Yang. Nah, kalian tengok tangan aku ini. Penuh dengan tinta. Padahal aku niatnya itu cuma mau nge-print script untuk di lapangan nanti. Dan ini bisa dibilang mau nge-print dokumen sementara, harus ribet masalah printer, tinta bocor, tinta nggak jalan, cleaning, dan lain-lain. Itu aku rasa saya ribet banget. Dan printer tuh nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalkan pas aku di lapangan, mau syuting, mau lain-lain, aku harus ke tempat fotocopy dulu kalau di luar ya. Ke tempat fotocopy untuk nge-print script ya. Nah, tapi kalian nggak usah khawatir karena dibalik masalah ini ada solusinya. Solusinya adalah printer tanpa tinta, yaitu printer thermal. Tapi printer thermal yang bisa kita lihat kan itu yang kayak di supermarket, yang dia untuk nge-print resi, dan lain-lain. Nah, tapi di sini dia hadir dalam bentuk dan ukuran A4, yang artinya kita bisa nge-print ukuran dokumen. Jadi keren banget. Dan ini adalah AIMO M08F. Yang di sini adalah filter portable, tanpa tinta, bisa dibawa kemana-mana. Cocok banget buat kalian yang produktivitas tinggi, harus nge-print dokumen, dan ini bakalan berguna maga. Nah, jadi sekarang langsung aja kita unboxing. Dan ini tampilan box bagian depannya, oke. Bagian sampingnya seperti ini, simple aja. Sekarang kita buka aja, langsung barangnya. Nah, ini adalah barangnya. Tanggitku aman lah ya, nanti takutnya masih baru ya kan, berbekas. Nah, singkirin dulu biar gampang ya, oke. Kita keluarin. Nggak ada lagi, kita buang. Oke, nah. Jadi di sini yang pertama itu kita dapat sedikit kertas untuk, ya mungkin untuk percobaan. Nah, jadi ini ada kertas. Dia berapa lembar, langsung aja kita buka. Dia kasih berapa. Nah, ini dia printer thermal, kurang lebih ada 10 lah ya, 10 lembar. Kita singkirin dulu, dan kemudian kita dapat kantung. Nah, jadi kantungnya ini fungsinya adalah untuk apa? Ya, untuk masukkan ini bos, untuk masukkan ke dalam. Jadi ini memang cocok banget buat dia, mungkin para bos muda ya kan, mau sering nge-print dokumen, ataupun buat skrip, ataupun mau buat persentase dan lain-lain, ini penting banget. Nah, oke. Ini perlu banget kan aku food photographer juga atau apa. Nah, terkadang perlu print konsep atau print apa gitu, atau print kalau misalkan mau video skrip. Nah, ini perlu ini sebenarnya. Nah, karena kalau biasanya nggak ke-print, aku harus pulang dulu, ataupun ke depan fotokopi, baru aku syuting lagi gitu. Nah, itu ribet. Nah, jadi ada kantungnya, keren banget. Keren kantungnya segini. Materialnya halus banget. Premium nih bosku. Oke, kita singkirin dulu. Dan kemudian, kita dapat kabel type C, sui. Udah canggih dong. Type C, oke. Nah, panjangnya segini. Keren banget. Kita lihat dulu. Type C ya, oke. Dan kemudian kita dapat flash disk. Nanti kita lihat fungsinya itu apa. Dan kemudian kita dapat cap suci-nya itu jauh banget. Nah, di sini. Udah dapet pertanyaan bos. Lengkap banget. Jadi buat kalian yang nggak pandi pakai, tonton video Meja Unbox. Nah, nanti kita akan lihat cara ya. Dan kemudian ini adalah interthermal ya, cuy. Jadi langsung aja kita lihat. Di bagian atas kiri ada tombol power. Dan di sini ada indikatornya. Dan kemudian, di sini kosongan aja. Nah, di bagian belakang sini cuma ada satu port type C, cuy. Dan kemudian di sisi sininya tidak ada. Di bagian samping kiri kosong. Di bagian samping kanan kosong. Oke, di bagian bawahnya seperti itu. Simple banget. Dan di sini dia, di bagian depan ada tombol push. Oke, tombol push kiri dan tombol push kanan. Nah, jadi push ini fungsinya untuk apa? Untuk buka. Nah, jadi kalau misalkan nyelip atau apa. Nah, ini bisa kita buka. Nah, di sini dia ada kertasnya. Ini kita singkirin dulu. Contoh misalkan. Kalian lagi nge-print. Oh, sangkut di dalam. Kalian tinggal pencet ini aja. Nah, maka dia akan terbuka, cuy. Nah, jadi sebelum itu langsung aja kita bahas untuk spesifikasinya, cuy. Untuk spesifikasinya, printer portable dari Emo ini menggunakan kertas thermal, resolusi 203 dpi, ukuran maksimal kertas A4, kecepatan cetak 20 ppm, koneksi bluetooth. Untuk kapasitas baterainya, 1200 mAh yang dapat nge-print sebanyak 140 lembar. Dan untuk garansinya, 12 bulan. Yang pertama adalah kertas thermal biasa. Dan yang kedua adalah kertas thermal fato. Yang harganya tentunya berbeda. Nah, jadi untuk spesifikasinya, itu aja. Karena toh ini barang simple untuk nge-print. Nah, jadi sekarang kita hidupin aja. Satu, dua, tiga. Oke, bunyi dia bosku. Nah, jadi sekarang tugas kita apa? Nah, ini kan udah hidup nih lampu merah. Nah, sekarang kita pakai kertasnya dulu. Nah, kita pakai kertas bawaannya aja. Kita ambil satu. Oh, di sini dia ada kertas contohnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau beli kertasnya itu, yang tadi aku bilang, di sini dia per status lembar. Nah, jadi dia harganya itu kalau yang kertas thermal biasa, ini Rp106.000. Tapi kalau yang tipe tato, dia di sini harganya Rp189.000. Nah, jadi ukurannya sama, tetap Rp4.000, oke? Nanti untuk link pembeliannya, silakan cek di deskripsi juga ya. Nah, jadi sekarang kita bakal mempraktekan cara penggunaannya. Dan ini gampang banget, cuy. Nah, jadi yang pertama itu aku bakalan tuturin ke LENIS. Tuturin nggak tuh? Tuturin buat masuk inkertas ya. Nah, jadi bagian kita masukin ke kertas adalah bagian yang ada push-nya ini. Nah, di sini bagian belakang. Jadi kalau kalian mau tahu cara kerja, kita buka. Nah, jadi cara kerjanya itu seperti ini. Dia di bagian bawah itu tempat print-nya. Nah, jadi thermal-nya di bagian bawah, bukan di atas. Nah, jadi dia bakalan nge-print di kertas bawahnya ini, bukan di atas ya, oke? Itu yang pertama. Dan yang kedua di sini, fungsi dari tombol push itu adalah untuk kalau misalkan kertasnya nyangkor. Atau kalian mau cancel gitu. Nah, ini dari sini. Kalau misalkan kalian masuk ikertas seperti ini. Nah, ini kita masukin ya. Ini kertas contoh. Bagian di sini, tulisannya apa? This side is not printing side. Nah, ini bukan area printing. Jadi di bagian bawahnya. Jadi kita masuk seperti ini. Kita tinggal masukin sini aja. Setelah itu kalian coba cek lampu yang di sebelah sini. Nah, ini lampunya kan masih merah nih. Kita sorong aja kayak biasa. Oke, jadi silahkan perhatikan lampu ini. Sekarang kita masukkan ke lubang yang tadi. Nah, setelah hijau dia bakalan nge-clip sendiri. Jadi, Nah, nggak bisa dilepasin lagi. Nah, jadi kalau udah hijau seperti ini, dia sudah ready to print, cuy. Nah, jadi sekarang kita masuk ke cara penge-printannya. Kalau misalkan kalian mau nge-print pakai HP, kalian silahkan download aplikasi yang namanya Pomemo. Nah, jadi kalian silahkan download di Android kalian ataupun di iPhone kalian, cuy. Nah, jadi udah kalian buka gini. Nah, dia bakalan muncul seperti ini. Kalian setuju-setuju aja, oke. Mulai menghubungkan. Izinkan, oke. Langsung ke deteksi. Nggak perlu waktu lama, langsung bisa terhubung. Oke, kurang dari 2 detik sih langsung terdeteksi. Keren banget. Hubungkan sekarang. Oke, ini tutornya. Nah, jadi karena sudah connect, kita bakalan mau nge-print ini. Tempelnya, oke. Sekarang kita bakalan print. Kalau mau print itu pencet yang di sudut atas kanan, kita pencet. Nah, maka dia bakalan nge-print. Nah, jadi kertasnya nge-print dan kualitasnya itu bisa aku zoom in. Tajem banget kualitasnya. Nah, jadi kalau untuk kualitasnya seperti itu. Dan sekarang kita bakalan coba nge-print dokumen, cuy. Nah, jadi kalau kalian pakai aplikasi itu, di sini dia ada beberapa mode kertas. Kertas selembar, kertas terlipat, kertas gulungan, atau kertas tato. Nah, karena kita pakai kertas selembar, maka kita pilih kertas selembar, oke. Nah, jadi aku penasaran sekarang. Karena tadi kan ada kertas tergulung. Emang kalau kertas tergulung ada pemotongnya? Di sini aku nggak jumpa ada pemotongnya sih. Berarti kalau kalian pakai kertas gulung, apakah dia bisa motong? Tapi kalau untuk kertas gulung, aku nggak jumpa in pisau di dalam sih. Jadi, kurang tahu bisa dipotong atau tidak ya. Nah, jadi kita tutup dulu. Dan sekarang kita pilih pencetakan web. Oke. Nah, contoh nih. Kita mau cetak Google aja. Nah, maksudnya kita langsung searching, langsung cetak. Jadi, ini memang printernya ini cepat banget. Memang dia untuk fungsi cepat. Kita udah dapat contoh dokumennya. Jadi, kita sediakan kertas. Dia ada kasih 10 kertas ya. Kertas sampel. Jadi, sekarang kita masukkan. Nah, ini this side is not printing. Kalian jangan kebalik. Karena nggak bisa pakai kertas biasa gitu. Nah, jadi bagian sisi satunya lagi nggak bisa untuk nge-print itu. bukan sisi thermal ya. Jadi, nanti takutnya terbakar gitu. Nah, jangan coba-coba. Ini aku coba ya. Sekali dua lembar. Apakah dia cara kerjanya itu ngisap satu-satu atau gimana? Nah, aku penasaran nih. Jadi, sekarang di sini kita print. Ukurannya full. Nah, jadi karena susah-sus di Google aku bakalan download dulu. Nah, jadi karena aku udah download file-nya sekarang aku bakalan masuk ke file. Ini file yang tadi aku download. Oke, sekarang kita bakal mau cetak. Kita pencet share. Dan kita pilih Pomemo. Nah, jadi sekarang kita sediakan kertas. Nah, dan ada satu hal yang mau aku bilang lagi. Jadi, lebih bagus ini ya. Kalau kalian mau cetak, alangkah lebih bagusnya kalian ini aja. Paskan dulu ke kertasnya kalau sudah pas di tengah. Soalnya nanti takutnya dia ini lari dari lulusnya. Itu lebih rapi lagi. Karena tadi pas aku cetak pertama itu dia kertasnya ini kelipat dikit. Nah, jadi pastikan pas kalian masukkan itu balance ya. Karena kita langsung cetak aja. Nah, karena kita ngetes satu lembar aja. Tajem loh untuk dokumen. Ini lumayan tajem loh ya untuk sekelas printer thermal portable. Mantap banget. Apakah dia pudar? Aku gini-ginikan coba. Agak gini-ginikan. Gesek-gesek. Apakah dia pudar? Ternyata tidak kawan. Nah, jadi dia lumayan tahan. Berbeda dengan printer-printer thermal yang biasanya untuk nge-print kasir itu. Nah, beda. Jadi, ini dia lebih tahan. Dan ya, mungkin tapi ini ya. Kalau misalnya kalian mau lebih tahan lagi memang dianjurkan pakai kertas yang biasa. Kertas untuk cetak di printer. Dan ini kertas sementara. Nah, kalian bisa pakai ini. Dan ini berguna banget. Dan untuk harganya sendiri dia berada di harga 1 jutaan. Tapi fungsinya keren banget. Tapi memang printer thermal itu segitu harganya. Bahkan printer thermal yang ukuran kecil untuk print resi Shopee itu dia harganya 1 jutaan juga. Nah, dia dengan ukuran yang lebih besar fungsinya mantap. Harganya 1 jutaan juga. Dan untuk link bomb yang termurannya ada di kondensi. Dan di bawah itu ada promo. Silahkan cek aja. Nah, jadi mungkin saya bisa bilang printer ini bagus. Dan kalau misalkan contohnya kalian nggak tahu gimana cara konekannya disini dia ada beberapa mode konektivitas ya. Nah, kalian tinggal masuk i-kertas aja. Kesini. Oke. Masuk i-kertas. Oke. Kalian tinggal pencet double click aja. Klik. Maka dia bakalan nge-print sebuah barcode yang dimana kita bisa scan. Oke. Ini kertas yang rusak tadi. Oke. Nah, jadi disini muncul barcode. Kita langsung scan coba. Oke. Nah, sudah ke-scan. Dia bakalan masuk ke satu web yang mengarah kita ke aplikasinya. Nah, jadi disini intinya kalau kalian masuk ke barcode-nya ini dia bakalan mengarahkan kita untuk download aplikasi Omeymo dan itu lebih gampang gitu. Untuk kalian yang misalkan nge-print pakai laptop kalian bisa pakai ini ya. Disini dia ada flash disk untuk nge-print dari laptop ke terterman ini. Nah, sekarang langsung aja kita coba. Oke. Nah, jadi sekarang kita bakalan coba untuk nge-print di laptop ya. Nah, pertama kita install driver dulu. Oke. Masukkan aja ke laptop kalian. Oke. Lalu kita buka file yang di flash disk-nya. Nah, disini ada untuk macOS. Oke. Ini cara untuk install-nya. Kalau kalian nggak tahu. Tapi disini kita langsung perhatikan ini karena Windows. Kita pilih Windows. Kita tinggal setup kayak biasa. Jadi gampang banget. Nah, yang pertama itu dia pasti minta kita buat colok printer-nya itu ke laptop ya. Nah, jadi kita colok dulu biasa. Oke. Oh, ini salah port. Oke. Kita colokin di bagian sini. Kita masukin. Sekedar info. Kalau misalkan ada error. Kalian mau reset ini. Titik hitam ini. Kalian pengetah aja pakai jarum. Ini dia tombol reset. Oke. Nah, jadi sekarang ini kita letak sini dulu ya kan. Oke. Finishing installation. Oke. Finish. Yaudah. Udah selesai. Gampang banget. Dan kita coba langsung aja contohin. Kita ambil satu kertas. Kita masukin ke sini. Oke. Nah. Sekarang kita bakalan coba nge-print ini. Meja Unbox punya kertas script-nya. Oke. Kita print. Kita pilih yang ini ya. M08F printer. Oke. Jangan salah pilih. Dan kemudian kita pilih kertasnya A4. Pitch-nya Portrait. Oke. Nah. Kita sekarang baca-print. Oke. Oke. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Dan memang dia nggak bisa print warna yang maksudnya tengah gelap seperti ini. Karena dia di sini sistemnya itu memang laser hitam yang pokoknya dia ada objek ya hitam gitu. Kalau nggak hitam ya dia nggak ini. Nggak muncul gitu. Nggak bisa abu-abu. Jadi wajib hitam. Dan untuk kejaringannya jari banget ya. Tajem banget. Jadi buat kalian yang mau beli saya rekomendasi ini tajem banget. Bisa diandalkan dimanapun. Nah. Jadi oke. Kalau misalkan kalian tanya Bang bisa pakai kertas biasa nggak? Ya nggak bisa gitu karena memang mau pakai kertas terma karena kalau kalian pakai kertas biasa nggak ke print itu. Jadi mungkin videonya sampai di sini dulu. Jangan lupa klik apa-apa yang kalian suka dan link pembelian terburannya ada di kolom deskripsi termuat terbukti. Dan ini kalau misalkan ada harga lebih murah lagi aku bakal ngetik ini supaya kalian nggak usah sampai capek cari lagi. Jangan lupa like kalau kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian perlu info-info di channel ini dan apabila ada ketik-tiksaan komentar silahkan komen di kolom komentar nanti kita akan disolusikan. Oke? Saya Rikyang sampai jumpa di video unboxing dan live shownya. Goodbye.